Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89 pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar Microsoft Word tepatnya sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat dua kolom atau lebih di Microsoft Word untuk bahasa Indonesia dan bahasa Arab termasuk garis tengahnya oke langsung saja pertama kita buka Microsoft Wordnya kemudian kita buka dokumen yang akan kita jadikan dua kolom disini saya membuka dokumen kisah si Udin nah kemudian untuk membuat dua kolom caranya mudah sekali namun sebelumnya karena ini kita akan membuat dua kolom kita atur dulu fake layoutnya kemudian kita orientasinya kita pilih landscape karena ini akan kita jadikan menjadi dua kolom agar lebih mudah ya nah setelah hukuran kisahnya landscape kita langsung masuk ke fake layout kemudian disini ada kolom nah kita klik tombol panah kecil ini kemudian disini ada pilihan ada one, two, three, live, right dan kita pilih more kolom nah disini kita bisa menemukan atau bisa mengatur jumlah kolom yang kita inginkan disini bisa kita langsung manual dua atau berapa misalkan lebih dari dua juga bisa misalkan empat nah disini juga bisa empat jadi tampilannya kurang lebih seperti ini akan tampilkan pada tutorial hal ini kita akan membuat dua kolom saja oke dua kolom nah disini ada jumlah kolomnya ini ada weight artinya lebar lebar kolom kolom kita satu kolomnya itu adalah 3,19 inci kemudian disini ada spacing spacing ini adalah spasi antara kolom satu dengan kolom yang lain kita juga bisa mengaturnya ini spasi ini yang garis tengah ini ini namanya spasi dan kita bisa diatur disini ini semakin besar angkanya semakin besar spasi yang dihasilkan maka ini lebar kolomnya juga akan semakin mengecil seperti itu kemudian kita untuk apa namanya untuk kalau sobat menginginkan garis tengah di tengah-tengahnya kita klik clean between sehingga tampilannya di antara dua kolom ini ada garis tengah klik oke nah sekarang kita memiliki dua kolom dalam satu lembar dua kolom dokumen nah ini adalah pengaturan untuk kolom buku berbahasa Indonesia atau berbahasa Latin jadi kolom pertama ini kolom pertama berada di sebelah kiri dan kolom kedua berada di sebelah kanan nah sekarang bagaimana cara mengatur kolom dalam berbahasa Arab tulisannya berbahasa Arab oke kita buka dokumen Microsoft Word yang berbahasa Arab misalkan saya buka tahlil ini kemudian sama seperti tadi caranya kita klik pilih layout dan kita atur orientasinya menjadi landscape nah disini kita klik kolom seperti tadi more kolom nah cara membedakannya kita klik dua kolom kita satu tadi seperti tadi satu ya nah cara membedakan antara buku berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris itu adanya disini nah kalau tadi tanpa dicentang berarti secara otomatis kolom pertama itu berada di sebelah kiri dan kolom kedua berada di sebelah kanan nah itu untuk pengaturan kolom berbahasa Indonesia tapi untuk kolom berbahasa Arab seperti tulisan atau dokumen ini kita perlu mencentang bagian ini artinya right to live right to live ini artinya ketika kita oke nih kolom pertama berada di sebelah kanan sedangkan kolom kedua itu berada di sebelah kiri karena ketika kita membaca bahasa Arab itu dimulai dari kanan Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Tuh Wayatin Wattalilu dan lain sebagainya itu berada di sebelah kanan berbeda dengan kita dokumen berbahasa Indonesia itu kita bacanya dari sebelah kiri maka kolomnya juga dari sebelah kiri oke sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh